Desain grafis merupakan suatu seni visual yang memerlukan kreativitas dan keahlian teknis dalam mengasihkan karya yang menarik dan berkesan. Untuk membantu mempermudah proses desain grafis, terdapat berbagai macam tools atau perangkat lunak yang dapat digunakan oleh para desainer. Ada banyak aspek yang memerlukan desain grafis, diantaranya konten media sosial, iklan, kartu nama, brosur, menu, banner, dan masih banyak lagi. Berikut ini, beberapa tools yang dapat digunakan tanpa harus menginstall aplikasi untuk membantumu dalam mendesain agar lebih cepat. Pixlr Web ini bisa digunakan untuk menghasilkan image generator. Merimove background Collect make Dan fitur lainnya Sehingga bisa memperbagus tampilan gambar untuk produk desain Dan dengan template yang diberikannya juga Serta membuat animasi preset Filter effect Serta filter lainnya Kita bisa menggunakan free trial Login dengan akun Google Maka kita akan diberikan recommended template untuk kebutuhan sosial media di Instagram, YouTube, Facebook, dan berbagai media sosial lainnya Ada juga berbagai jenis font, gambar, dengan berbagai font, warna, stok gambar gratis, dengan format PNG, JPG, tanpa harus membayarnya VistaCrete Dengan berbagai template sesuai kebutuhan sosial media Seperti YouTube, Facebook, dan elemen yang dapat membantu desainmu Kamu juga dapat menganimasikan videomu dalam mempromosikan brand Merubah size Dan dapat digunakan bersama timmu Kita bisa memilih plan free Saya akan coba untuk YouTube thumbnail Personal project Kita akan ditampilkan lembar kerja di sini Di sini kita bisa mendapatkan stok foto gratis Background Memilih font gratis Atau video pendek untuk membuat brand atau logo Dan bisa mengimport melalui device download di mobile app Serta dapat menambahkan musik ke dalam proyekmu Di sini kita bisa mengatur size sesuai dengan kebutuhan sosial media Dan mengatur ukurannya dengan custom size Kita bisa pilih Instagram Reel Maka di lembar pekerjaan Ukurannya akan menjadi sesuai dengan ukuran Instagram Reel Be Funky Di sini kita akan diberikan intro Be Funky dulu ya Be Funky is photo editing and graphic design Made for everyone With a powerful yet easy to use photo Be Funky ini bisa mengkrok foto Membuat foto menjadi seni Membuat tampilan kolek Menghapus background Dan fitur-fitur lainnya Serta dapat mengedit foto Membantu desainer Untuk memilai desain Di sini kita akan diberikan berbagai variasi template Sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan Untuk media sosial YouTube Twitter, Instagram Atau memilih lembar tampilan kerja yang masih kosong Ada banyak gambar stok gratis yang dapat diakses Berkat kemitraannya dengan Pixabay Di sini kita bisa membuat spandu infografis Poster, browser, dan lainnya Infogram Kita akan pilih planfreenya terlebih dahulu di sini Kita akan ditampilkan template berupa grafik Mengubah grafik peta Grafik dashboard Visual Media sosial lainnya Dan banyak lainnya untuk menjadi karya seni Web ini sering digunakan dalam beberapa industri Termasuk sektor penerbitan online Untuk membantu dalam mengembangkan tema mereka sendiri Ada berbagai jenis ikon yang ditampilkan di dalam infogram ini Dan digunakan untuk perusahaan-perusahaan di seluruh dunia Dalam menampilkan data-data Atau grafik sesuai dengan perkembangan dari perusahaan mereka masing-masing Di sini kita bisa mengedit template yang diberikan Mengedit namanya Tampilan logonya Atau menambah ikon-ikon seperti diagram Line Garis atau shape yang bervariasi Sesuai dengan bentuk masing-masing Di sini kita dapat menemukan dimensi gambar Atau ikon yang dapat kita gunakan Untuk blog iklan Atau gmail Atau platform social media lainnya Dengan stok foto berkualitas tinggi Dan template-template yang diberikan juga bervariasi Hey, this is Johnny from Snappa And I'm going to be showing you How to create a great-looking graphic Using one of our pre-made templates So let's get started The first thing you'll need to do Is click create a graphic Click on the top left side Tanpa menginstall aplikasi And a half left side And your mother Who are the numbers That will be associated Emma Am And Hu Be happy Lai Terima kasih.